oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kami Mas Naim Otomotif di channel amatiran ini kita kedatangan mobil bro Grand Vitara ini katanya barang lelang udah 8 bulanan dia tidak beroperasi jadi dia monggok selama 8 bulan ya enggak dipakai ya maksudnya jadi ini ada orang ngambil dan disini dia ditarik dan yang ngantar itu bengkel bro bengkel luar ya mungkin dia tidak bisa memperbaiki atau mungkin dia tidak bisa ngatasin jadi dia bawa ke sini atas perintah dari onernya mungkin ini untuk dalamnya katanya sih keluhannya enggak bisa hidup kata orangnya check engine nyala cuma kalau mesinnya belum hidup kan kita enggak tahu ya bermasalahnya di check engine di check engine atau di yang lain-lain intinya mobil ini enggak mau hidup dan kata si bengkel yang ngantar kemarin katanya check engine nya nyala entah itu check engine yang mana entah itu immobilizer atau yang lain-lain nanti kita cek sama-sama nanti kita hidupkan cuma untuk untuk sekarang ini mobilnya ndak beraki akhirnya ini dada katanya kemarin kesini dia pakai aki bawaan dari si bengkel tadi ya jadi pakai aki orang bengkel ya dia kesininya dia narik kesininya ini untuk kondisinya kondisinya memang kelihatan nih dari pampelnya memang lama tidak hidup oke oke kalau untuk mesinnya masih kencang sepertinya enggak ada bongkaran ya masih mulus cuma kalau untuk bodi mulus sih cuma kayaknya sudah dekoan silpernya beda beda sama yang ini ya Oke mungkin nanti tutorial kita itu kita akan coba ngidupin kendaraan yang sudah mokok 8 bulanan yang katanya sih check engine nya menyala nanti kita bikin tutorialnya langkah-langkahnya seperti apa untuk memperbaiki mobil yang mokok untuk Suzuki Grand Vitara ini 2,0 ya eh 2,4 coy untuk Grand Vitara 2,4 eh tadi dulu Oh sorry coy ini 2,0 lain 24 kalau yang 24 disini ini untuk covernya sudah ada tulisan 24 nya ya ya ini untuk 20 ini sudah mulai bocor-bocor juga sih cuma untuk rem belakangnya sudah disk ya sudah disk lain rom lain romol biasanya kan kalau yang untuk 20 tuh rata-rata teromol ya cuma ini sudah disk Oke itu aja nanti kita lanjut kita carikan aki dulu untuk kendaraannya ini supaya nanti kita bisa ngetes seperti apa sih keadaan mobilnya tentunya kita coba manual dulu ya nanti kita lihat pengapiannya lihat bahan bakarnya itu aja sih Hai terus nanti kalau masih enggak ketemu baru kita scanner Oke ini untuk anak kuncinya ini sudah kayak di start sudah ada silinder knopnya ini untuk remote-nya dan anak kuncinya ada disini sudah lumayan canggih jamannya seperti itu kepadanya masih nyala kalau masih nyala coi Oke nanti kita pastikan lagi setelah kita dapat lagi untuk kondisi kendaraannya ini apa-apa yang jadi penyukup mobil ini tidak mau hidup Oke nanti kita lanjut jangan kemana-mana saksikan terus untuk videonya semoga jadi tutorial yang menarik Oke plat merah Oke lanjut nih didik dan vital kita eh kita lagi sibuk coy nih ya bro ya piringannya sampai kayak gini Hai jelas memang lama anda hidup ya cuma ini dari bengkel luar ya Bu ya ya kita ndak tahu kondisinya kayak apa takutnya sudah di jemper-jemper ya nanti kita cek aja kayak apa-apa permasalahannya ini akhirnya sudah datang ini yang kita pakai 55 D23L standarnya ini katanya kata sebabnya cuma mereknya guys ini lain promosi cuma sekedar informasi ini saja Oke nih Oke nanti kita pasang kesini kita coba pasang oke kita pasang dulu oke ini kita coba pasang plusnya dimana-mana prosedurnya plus dulu ya dipasang ya bro ya kalau saat pembongkaran kebalikan dari pemasangan ini banyak ini banyak yang dadah ini untuk klaim aki aja dada untuk pengikat akinya nggak tahu kemana sudah kita pasang saja dulu kita kencangkan ini ya untuk posisi akhirnya seperti ini ini sudah kita kencangkan oke oke kita coba ganjal dulu ya pakai apel ini kalau ada safety nya seperti ini dipasang ya ini untuk pengamannya oke kita pasang minusnya mantap cuman ini longgar banget ya nanti harus ganjal ini untuk minusnya oke oke kita coba ganjal dulu ya pakai apel ini kita coba ganjal pakai lena tahu lena kan untuk ganjal-ganjal metal duduk metal jalan tuh cuy kalau misalnya longgar ini dipakai untuk bengkel-bengkel luar biasanya seperti itu ini kita lihat aja nih yang warna kuning nih oke kita kencangkan dulu oke seperti ini ini udah lumayan kencang seperti ini ini kodenya L ya bro ya untuk baterainya karena negatifnya ada di sebelah kiri ngadap dari sana oke oke kita coba ponkan untuk mobilnya apa untuk instrumen klusternya bekerja atau tidak kita coba dulu kelasnya ternyata ternyata kerja untuk kelas startnya oke seperti ini oke kita lihat dulu di bagian instrumen klusternya bagian normal warna biru oke 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 permasalahannya ada di sini kenapa imobilizernya ini gedip-gedip nah kan berarti permasalahannya ada di sini bro imobilizernya gedip-gedip oke kita coba dekatkan untuk kuncinya atau anak kuncinya ini tetap gedip-gedip ini ya kita coba dekatkan ini untuk remote-nya atau anak kuncinya ini gedip-gedip jadi ini tidak bakal hidup karena imobilizernya ini tidak aktif tuh tuh itu udah boleh gedip-gedip jadi permasalahannya di sini di imobilizernya oke untuk yang lain-lain sih oke sih kita coba starter apa bisa starter untuk mesinnya oke sebelum kita starter kita cek dulu olinya oke apa dia masih baik nanti tidak ada olinya lagi oh olinya kayaknya habis diganti bro oke kita coba langsung starter saja walaupun ini tidak bakal hidup ya ternyata bermasalahnya di imobilizernya kenapa bisa tidak terdaftar saya heran apa ini lain kunci nanti kita registrasi dulu kita coba registrasi dulu oke kita coba hidupkan saja dulu untuk mesinnya kita starter oke oke lancar untuk mesinnya normal cuma kita belum tahu apa mesinnya kasar atau gimana ya karena belum hidup oke nah ini berarti permasalahnya di imobilizernya nanti kita coba nanti kita coba atau kita coba dulu nih cobotin cuy ada tali rafianya bro tarik oke kita coba tempel untuk kena kuncinya ini atau keynya kita taruh di selinder kuncinya kita off kan dulu kenapa dia gedip-gedip kita coba on kan masih bro oke permasalahnya disini saja oke kita lanjut langsung nanti kita coba kita coba scanner baru kita registrasi kalau memang positif di imobilizernya oke lanjut ya kita lanjut lagi ya nih masih gedip-gedip ya belum kita registrasi mungkin besok tapi sebelum itu kita cek yang lain dulu karena ini dari bengkel luar ya takutnya masih ada ada masalah yang lain selain itu jadi ini covernya kita lepas ini biasanya kalau imobilizernya itu gedip-gedip seperti itu untuk pengapiannya ini tidak ada biasanya seperti itu dan kita satu lagi kita yang ingin kita cek yaitu tekanan fuel pump atau untuk bahan bakarnya dia ada naik atau tidak oke untuk selang yang fuel pumpnya yang ke injektor ini ya atau ke pipa injektornya ini ini dari sini kalau yang ini kan ada dua nih ini dua nih satu dua ini yang paling gede ini dari tanky ini tekanannya terus ini baliknya dan ini kita lepas kita pastikan dulu kita lepas dulu ini kita lepas seperti ini dan ini kita on coba on kan bro apa ini keluar untuk bahan bakarnya kita on kan mesinnya tanpa starter ya bro ya kita on kan saja udah ini di on kan tidak ada keluar kan untuk bahan bakarnya ini bisa jadi bisa jadi juga di fuel pumpnya juga bermasalah coy tapi sebelum kita turunkan untuk fuel pumpnya atau tanky nya kita jangan jauh jangan pergi terlalu jauh dulu jadi kita cek elektriknya disini cek fuse atau relay nya untuk fuse nya kita bisa lihat dari sini ini langsung pas ini eh enggak nih jadi seperti ini ini 40 ampere 40 30 ampere jadi lurus sama ini jadi untuk fuel pumpnya yang ini untuk relay nya ini jadi disini ini untuk relay nya ini ya terus untuk skring nya skring atau fuse nya untuk fuse nya untuk fuse fuel pump itu kita carikan dulu oke bro ya eh biar enggak terlalu rumit kita enggak perlu cari skring nya yang mana tapi alangkah baiknya dicari tapi enggak usah jauh-jauh kita ngecek aja untuk arus nya kita buka aja untuk relay fuel pump nya ini ini untuk relay fuel pump ya ya ini 1 2 3 berarti ini 1 2 3 ini kita cabut kita pakai alat biar lebih cepat jadi enggak harus nyari oke kita pakai test band ini biasa test band murahan nah ini kita lihat yang ini ya bro ya ini untuk udah sering sekali kita jelaskan untuk relay nya yang warna kuning ini atau gemasan ini ini untuk saklar nya sweet nya kalau yang ini ini untuk gulungan nya ya bro ya yang untuk menghubungkan antara kuning 1 ke kuning yang 2 ini oke kalau ini dikasih arus min sama plus 12 volt dia akan nyambung yang warna kuning ini seperti ini jadi yang warna kuning ini kan ini yang 1 2 ini harus ada arus nih salah satunya kalau disini tidak ada arus berarti ada putus untuk skring nya jadi dicari putusnya dimana oke kita cek kita lihat arusnya apa ada 1 tidak ada 1 ini ada berarti ini ada arusnya yang untuk fuel pump nya ada arusnya jadi kita tidak perlu nyari skring kemana-mana karena ini sudah hadir oke terus yang untuk di ini di yang ini ini harus ada plus keluar sama kalau ground nya dari SM nya ya saat kunci kontak on jadi kita cari aja yang plus nya yang mana yang ini nah ini plus nya plus nya hadir berarti di dua-duanya hadir istimewa jadi yang ini tidak hadir wajar karena harus kunci kontak on dia hidup beberapa detik atau tiga detik sampai lima detik ya untuk full pump nya kalau dia mati kembali nanti kita tes pakai relay kita karena ini karena ini nyala ya untuk fuse nya jadi kita pakai kita coba hubungkan saja yang sweet atau 1 dan 2 ini kita hubungkan jangan salah ya jangan yang ini tapi yang ini tapi yang ini kita hubungkan kita pastikan kalau fuel pump nya itu kerja atau tidak bisa menghubungkan pakai kabel atau bisa pakai relay buatan kayak punya saya ini yang sudah pernah saya review kan sebelumnya di mobil nyokeri ini dan ini kita sudah hubungkan di bagian dalam antara satu sama dua ini jadi ini terhubung ya kalau untuk led ini untuk ini ini ada harus atau tidak tidak begitu penting sih cuma ya bisa penting juga sih cuma kalau kita sih ini aja yang terpentingnya ini dihubungkan di dalam langsung kita colokkan seperti ini nah ini harusnya untuk fuel pump nya ini sudah sudah nyala tapi ini tidak nyala itu tidak ada ngalir untuk 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 bahan bakarnya tidak ada nyala berarti ini fuel pump nya bermasalah bro nah kita ngetes untuk yang dari SEM normal atau tidak nya kita bisa menggunakan led ini oke kita on kan matikan dulu terus di on kan nah ini nyala beberapa detik dan dia mati nih matikan lagi on kan nah nyala sekitar 3 detik kan ya bro ya on kan lagi nah berarti untuk untuk relay saya rasa aman untuk sekring saya juga rasa aman untuk elektriknya ini aman yang tidak aman berarti permasalahannya ada yang jalur dari sini ke fuel pump nya jadi mau tidak mau kita turunkan fuel pump nya bro jadi mau tidak mau kita harus turunkan untuk tanking nya atau fuel pump nya kita cek perkabelannya yang dari sini ke sana ke fuel pump karena arusnya ini sampai disini aman jadi ya mau tidak mau kita harus turunkan kan berarti permasalahan untuk kendaraan ini tidak cuma di immobilizer tapi juga di fuel pump nya bermasalah untuk bahan bakarnya ini ada soalnya juga bro nih untuk bahan bakarnya ini hampir setengah kan jadi besok selain kita registrasi kita juga harus turunkan fuel pump kalau fuel pump tidak diturunkan tidak bakal hidup juga karena bahan bakarnya tidak mau naik ya oke untuk tanking nya ini ada di bawah sini mungkin nantikah kita bikin tutorialnya ada di bawah sana ini agak susah agak besar soalnya tanking nya di tengah-tengah kita harus buka kenal pot atau maffler sama propeller kita harus ngepot itu dulu baru kita turunkan untuk tanking nya oke oke itu aja dulu besok kita lanjut ke registrasi sama penurunan penurunan tanking nya oke siap lanjut ya terima kasih terima kasih terima kasih